Hai assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan dari Andika untuk dijelaskan cara penjahil tf seperti ini ini baru saya buat karena ini untuk tugas sekolah jadi saya buat baru saja Oke saya gambar saja saya tidak gambar rangkaian dahulu terlihat loh jadi ini karena dia ini ini menggunakan trafo bekas charger begini saja posisinya Oke bekas charger kakinya seperti ini jadi ada tiga lilitang ini nanti rencananya untuk kebeban kemudian ini resistor kemudian ini saya gambar ini basis kolektor emitter saya menggunakan NPN ini kolektor ini basis dan emitter menjadi input negatif sedangkan ini input positif ini untuk nanti saya akan mencoba di 1,2 sampai 1,5 volt ini saya menggunakan 470 ohm pertama yang akan saya jelaskan bila kalian mencoba rangkaian seperti ini tidak jalan atau tidak mau ininya kalian tukar pahamnya bro bila cara seperti ini tidak bisa yang dari basis kalian tukar ke sini yang dari resistor ke sini ini karena trafo pada bekas charger arah di tanah berbeda kemudian ini saya menggunakan tip 41 transistor saya gunakan tip 41 tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail saya hanya memberi bocoran saja bahwa untuk trafo trafo UTF pada umumnya dia menggunakan dengan sistem blocking saya tulis saja nanti saya tulis di deskripsi video saja addressnya kalian baca saya sendiri lengkapnya blocking oscillator dan rangkaian dasar untuk blocking ini karena bekas rafol di tengah tiga jadi dasarnya blocking itu saya buat yang dua dahulu yang terlihat bro yang dua seperti ini jadi lelitan pertama lelitan kedua jadi bisa kalian membuat dengan cara dua lelitan biasanya ini v-in kemudian ini transisora di sini mikron dan ini er benar ke basis atau bisa juga ditambah kapasitor jadi ini intiferit ini lelitannya dua ini digabung kemudian yang satu lagi seperti trafo ini ini load atau beban Oke untuk cara seperti ini bila mempunyai dua lelitan dan bebannya kalian pasang di sini karena let saya gambar red saja seperti ini bebannya pameru jadi kalian baca saja cara kerjanya untuk membangkit oscilator namanya blocking oscilator Oke ini sepertinya sudah sudah benar benar ini intinya ini rumus dasarnya untuk semua frekuensi rata-rata f1 per 2 pi akar Kelsey Oke untuk yang tugas sekolah kalian bisa cari sendiri kalian bloknya dengan nama blocking oscilator ini akan saya coba dahulu nanti akan saya gunakan ini saja apalagi tidak ada lagi jadi prinsipnya bro untuk menghasilkan tegangan tinggi Oh ya satu lagi yang akan saya tunjukkan bahwa UTF seperti ini sebetulnya saya tujuannya hanya untuk membuat agar led ini bisa menyala karena dengan menggunakan baterai 1.5 volt tentunya tidak bisa menyalakan led itu fungsi utamanya jadi kalau kalian ingin lebih besar lebih baik kalian gunakan ini sudah saya siapkan ini ini juga harganya murah sekali dan bisa digunakan sudah saya coba di videonya juga sudah saya buat ini harganya sekitar Rp25.000 jadi kalau sebetulnya kalau ingin mencoba teorinya lebih lebih memahami ini dan dayanya pasti lebih besar ini maksimum bisa 40 Watt sedangkan ini biasa youtuber melebihkan keadaan ini maksimum tegangannya sekitar 30 volt yang sudah pernah saya coba Hai jadi tidak bisa lebih kenapa ini bisa menyala karena ini hanya membutuhkan tegangan yang kecil yang penting menyala jadi fungsi utamanya sebetulnya menurut saya UTF ini hanya pengganti nyala lilin saat mati lampu Oke saya coba dahulu ini juga belum saya coba tapi saya yakin bisa jadi kalau gagal saya pasang seperti ini ini saya tukar saya mencoba pakai power supply dahulu ini akan saya tunjukkan kalau ada arus mengalir artinya sudah benar eh bro ini tanpa beban ini masih belum ada beban ini salah satu borosnya model-model seperti ini tanpa beban sudah ada arus mengalir Oke saya coba ya benar artinya ini sudah bisa jadi untuk mencoba seperti ini harusnya bahkan lebih besar 270 ini terlalu besar bro jadi tak tidak saya rubah lihat tadi diukur 270 dari pengalaman I kalau kalian ingin awet UTF ini bisa nyala saya mencoba bisa 10 jam saratnya arusnya arus input kalian set 50 miliampere saja karena terangnya sudah hampir sudah cukup terang dengan cara memperbesar nilai R bisa satu kilo bisa dua kilo jadi membutuhkan percobaan karena komponen ini tidak persis sama paham bro sebentar ini dapat basis kolektor ini kolektor ini basis emitter dapat negatif Oke saya beri beban dahulu saya solder dahulu Oke saya solder seperti ini saja jadi tidak saya ambil dari inputnya biar kalian memahami juga jadi kece gambar dahulu karena ini abal-abal pasti di sini ada ada kapasitor ada resistor dan dioda Bridge jadi yang saya ambil disininya titik ini titik di diodanya ini paham ya Bro saya coba saja sudah benarkah ya ingat Bro yang dicoba harus yang abal-abal karena ini tegangannya tidak sampai saya 230 mungkin 25 saya juga demuk Oke kita coba saja saya coba dahulu ya nyala pasang saja dan transistor kalian pegang apakah panas karena ini harus sekitar 166 miliampere ini sudah menyala terlihat jadi bila ini sudah menyala artinya kita hitung saja rednya ini pasti led karena abal-abal led 3 volt 12345-18910 artinya nih outputnya 30 volt ingat ini baru tegangan 1,2 atau atau saya cari baterai saja dahulu jangan sampai salah ini negatif dan positif pasti lebih terang karena ini satu setengah volt lebih terang mantap terlihat ya ya eh sudah selesai saya rasa jadi ingat karena untuk belajar jadi oscilator dengan sistem ini disebut dengan blocking Bila menggunakan sistem ini disebut saya lupa lagi namanya Royal jadi bila menggunakan sistem ini disebut Royal Oscilator videonya juga sudah saya buat bisa kalian lihat nanti ada saya lampirkan saja pada deskripsi Oke terakhir ambil lupa saya saya akan mengukur frekuensinya frekuensi yang dihasilkan Oke untuk mengukur saya ambil dari kolektornya ini kolektornya sudah saya coba ingat bro untuk mengukur harus dari kolektornya frekuensinya sekitar 70 kilohertz kemudian duty cycle nya lebar pulsanya lebar pulsanya 70% artinya gelombangnya lebih besar yang positif yang nolnya 30% paham bro frekuensinya 70 kilohertz Oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih kita telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh